Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ngalistrik.com Di video kali ini Saya akan jawab pertanyaan dari Mas Hendro Setio Bos, cara ngensengin aliran air di kerandong? Nah, di depan ini Saya udah coba untuk Gambarkan ya Instalasi plumbing yang cukup sederhana Di sebuah perumahan yang menggunakan Tandon air Atau torrent ya, atau tanki air Kayaknya disini ada pompa Yang memompakan air dari Bisa dari sumur ataupun dari PDAM yang ditampung dulu Di ground tank, ini dipompakan ke atas Ke arah tanki penampungan air Atau torrent, atau tandon air Sama aja Oke, dan kemudian ini dialirkan ke masing-masing Titik kerandanya, ini saya contohkan D4 kerandong yang ada di Dalam rumah ya, atau di dalam Ataupun di halaman rumah Nah, cara yang pertama Yang bisa teman-teman lakuin untuk Menambahkan aliran air di kerandong Supaya lebih kencang dan lebih deras Adalah dengan meninggikan Tandon air ya Jadi dengan meninggikan Tandon air, maka tekanan Yang masuk ke masing-masing Titik keran Itu akan semakin tinggi Makanya teman-teman Kalau Lihat Di Tiap-tiap rumah yang pakai tandon air Itu Gak pernah ada ya Atau mungkin Ada sih Jarang banget Yang itu Tandon airnya itu Ditaruh di bawah gitu ya Mungkin ada Dia pakai pompa Kan udah gak ada tempat lagi Tapi rata-rata itu Ditaruh di Lantai 2 Ya Ataupun mungkin Dibuatkan menara Ya Menara tanki air Dan itu Ketinggiannya bisa diatur Dari 3 sampai 5 meter Kemudian Cara yang kedua Adalah dengan Dengan menambahkan Pompa pendorong Atau pompa booster Jadi Ketika si keran ini Dibuka Maka Akan ada trigger Ke pompa booster Dan si pompa boosternya Menyala Ketika keran ditutup Pompanya mati Jadi si pompa ini Akan hidup ketika Ada Orang Atau ada penghuni Yang menyalakan keran Kemudian akan mati Ketika kerannya ditutup Cuman Kelemahan cara Yang kedua ini Adalah Teman-teman Jadi boros listrik Ya Karena setiap nyalain air Pompa nya nyala Dimatiin pompa berhenti Jadi hidup mati Hidup mati si pompa nya Nah Karena Dengan kita menggunakan Si pompa ini Kita jadi lebih boros ya Kita bisa Menggunakan cara yang ketiga Cara yang ketiga Yaitu dengan Mengganti Atau Merubah Diameter pipa utama Pada instalasi Plumbing kita Misalkan Ini Kita contohkan Instalasi utama Yang ini ya teman-teman Yang ada warna hitamnya Itu misalkan Keluaran dari Tandonnya itu Setengah sampai Tiga per empat inch Ini kita anggap aja Setengah inch Misalkan Ini sama dengan Pipa yang menuju Ke arah titik keran Nah Dengan membesarkan Pipa utama ini Misalkan Dari setengah inch Menjadi satu inch Misalkan ini teman-teman Lobangin jadi lebih besar Lombang tandonnya Kemudian Ditarik pipa Ya pakai Elbow Elbow Kemudian ada T Ya Di sepanjang Jalur utama Dan yang menuju Ke titik keran Ini diredus Dari Satu inch Menjadi setengah inch Nah ini bisa Membuat Aliran Aliran air Di masing-masing keran Ini menjadi Lebih kencang Dan untuk Lebih efektif lagi Ini tarikan Pertamanya ini Jangan di Salah satu Ujung keran Tapi di tengah-tengah Seperti ini Supaya alirannya Kebagi rata Ke arah keran Kanan Dan keran Kiri Oke Jadi Untuk Meningkatkan Aliran air Pada Titik keran Di rumah teman-teman Itu bisa dilakukan Dengan tiga cara Tadi Pertama Tadi dengan Menambahkan Ukuran pipa Atau menambah Memperbesar Diameter pipa utama Yang kedua Dengan menambah Pompa Tapi ini Cukup boros Kalau teman-teman Nambahin pompa Di sini Boros Di pemakaian Distrik Dan yang ketiga Dengan Meninggikan Posisi Tandon air Oke Jadi seperti itu Ya teman-teman Cara Meningkatkan Aliran air Pada Titik keran Di rumah kita Pertanyaan Dari Mas Hendra Setio Dan semoga Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih